Intro Hai! Hai! Oh my goodness! So good to see you! So good to see you! Pretty as always! You too! Real life angel! How are you? I'm good, how are you? Good, Alhamdulillah! Ih jarang-jarang loh kita ketemu gini, santai Biasanya kan ketemu syuting, acara Ganti baju berkali-kali, syuting foto Akhirnya! Akhirnya! Thank you for having me! Yes! Ibu apa kabar? Baik, Alhamdulillah And your brother? Oh he's good too! Kita sekarang kayak Tinggalnya ya mencar-mencar semua gitu loh Kayak adekku di Belanda lagi kuliah Aku di Jakarta sendiri, orangtuaku di Singapura Kangen nggak? Kangen banget! Justru itu sih sebenernya kayak Yang aku rasain tuh ternyata Hidup Apa ya Berjauhan sama keluarga tuh Baru disitu Kerasa kehilangannya banget gitu Biasanya dicewati Biasanya kalo lagi bareng-bareng kan kayak Rasanya tuh ih Duh gitu Kayak Kan keluar rumah deh ini Tapi sekarang gara-gara nggak ada jadi Tau lah betapa pentingnya gitu sebenernya Keluarga dan Presence orang-orang tersayang di sekitar kita What do you mean the most? I don't know Mungkin kayak Quality time Makan bareng Makan ya Terus Kayak Ada orang untuk bisa diajak omong aja gitu I mean Now aku nggak sendiri banget sih Thankfully You got a new cat I got a cat Yes Coba ceritain Namanya George Oke Dan Sebenernya Jadi dia tuh British short hair Dan aku tuh udah pengen Mangat dari lama Cuma emang agak susah nyarinya di Indonesia gitu Terus kebetulan aku nemu salah satu breeder Dari Instagram Aku hubungin Dan Itu tuh ternyata kayak so on demand Jadi untuk ngedapetin Iya Untuk ngedapetin si kucing aku sekarang ini Aku harus tunggu kayak Sekitar 6-7 bulanan gitu Serius Aku juga nggak mau tanya harga sih Pasti mahal Tapi aku mau liat fotonya Fotonya ya Aku banyak banget sih Berarti udah berapa lama sama kamu? Baru banget Baru beberapa hari Dan Selama beberapa hari ini tuh aku kerjaannya kayak Pengennya cepet-cepet pulang Pengen cepet-cepet main Iya Karena Lagi gemes-gemesnya masih kecil Nih yang ngeliatin videonya ya Manja banget Manja I hope you don't lose this cat Oh no Please Aku inget banget Tata Waktu kehilangan kucingnya ya Iya dan itu Sedih banget Karena bukan aku yang ngilangin gitu Waktu itu hilang di tangan orang Di tangan adekku sendiri Jadi George Be good Yes Stay home No I'm not letting it out Okay I'm not letting it out Nih Aku ada Pertanyaan yang Sebenernya semua orang pasti kepo Tapi gak ada yang berani nanya langsung sama kamu Okay How's Gong Liu? How's Gong Liu? Hmm Aduh Deg-degan deh Masih tak Kok masih deg-degan? Masih lah Aku tuh Semenjak ketemu dia Itu kayak love at first sight gitu kayaknya Padahal dulunya Dulunya aku gak tau dia sama sekali Biasa aja Bukan biasa aja gak tau dia sama sekali Bahkan Tapi Waktu kamu shooting sama dia Ngobrol? Ngobrol Tapi Sebenernya gak terlalu banyak sih Dan aku juga bingung sih ya Like your question before Ya Itu banyak banget yang nanya sama aku Gimana Gong Liu? Masih suka kontekan gak? Halo Boroboro Kayak Tukeran nomor handphone aja Enggak gitu Tapi kalo dia minta nomor telepon kamu Kamu kasih Kasih dong At least you have a photo with him right? Yes Ada? Ada But not on my phone Tapi disimpen 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 Di rumah aku pajang di samping kasur Ya Ryan digembok Serius di samping kasur? One day I'll show you Okay Karena aku suka banget Gere-gere setelah shooting itu Aku jadi kayak nontonin film-film dia Jatuhnya jadi fan Tapi gak Shooting lagi sama dia? Gak ada rencana? Atau rahsia? Belum Belum ada sih Lagi nunggu? Hmm She's waiting If you're watching Gong Yu Hi Hi Gong Yu Mali Aku Kan Waktu itu keluar Wah tata Congratulations Ada yang Ada juga yang Ingat gak komennya Di Instagram yang Lu tinggal digang mana Gua samperin Pulang lewat mana Yoi Mengerikan sih What do you feel about Being bullied for Stuff like that You know For work Or for Things that you're doing I mean Aku sih ngerasa kayak Semua orang berhak Untuk Punya pendapat Dia sendiri mengenai sesuatu Gitu Dan Menurut aku Sah aja untuk orang Gak suka Akan sesuatu Karena Ya I'm that way too Sometimes Gak mungkin dong Semua hal Itu pasti kita suka Semua hal Pasti kita setuju Tapi Kemudian Apa yang dilakukan Dengan Pendapat kita itu sih Sebenarnya That shows Nilai kita sebagai seorang manusia Itu kayak apa What is the worst Thing Yang pernah kamu baca Yang ditulis Atau di komen Dari netizen Atau orang ke kamu Aduh banyak banget sih Serius tak Serius Sebanyak itu Kayak Dan aku kadang-kadang juga bingung Kayak ini orang-orang siapa sih Kayak Ketemu aja Kayaknya belum pernah gitu Banyak banget Ya entah itu ngomong aku sombong Entah itu Ngomong aku Apa ya Oh iya Sombong pertama Terus kedua Nyela secara fisik Nyela secara fisik Serius They must be blind No I mean banyak banget yang kayak gitu Kayak Aduh Gak secantik ini ya Atau Aduh Kayak gemukan deh Ah I hate that Aduh Itu nyebelin banget Rasanya tuh Sakit banget kadang-kadangnya Aku pernah inget Bahwa Tata Sempet sharing sih Instagram story If I'm not mistaken About body shaming Kamu Kamu juga merasa pernah dibully tentang Badan kamu Tentang Wajah Wajah juga ya How do you feel When you read stuff like that Sedih banget sih Dan Apalagi kalo mba Dewi nanya sama aku kayak Dua tahun tiga tahun yang lalu Aku rasa itu kayak The lowest point In my life In terms of insecurity Itu aku lagi kayak Insecure Insecurenya parah banget Kayak Apapun itu yang Orang komentarin perhadapan aku tuh Pasti aku pikirin banget Sampai kayak jadi Stress sendiri gitu Which is Kayaknya itu Emang problem yang Pasti dialami sama semua orang gak sih ya? Apalagi di jaman sekarang gitu Semuanya tuh kan serba digital Kayak Kita semua terkoneksi melalui social media Basically Dan gampang banget untuk Ya tau Orang ngepikirin apa Terus kita mau bales Kayak kita tuh jadi punya dua kehidupan gitu Yes Kehidupan in real life Semua kehidupan di dunia Maya ini The things you would never say in real life Semuanya di sini Dan sebenernya kalo dipikir-pikir aneh ya Kayak What is dunia maya? It's nothing gitu Ya gak sih Kayak Take away all of this What do you have? Ya it's this Sort of Real connection that really matters What do you think The worst thing you'd happen to a person I mean you Kan Tata sendiri ngalamin Insecurity I don't know I mean It's a really tough question to answer Karena I feel like Itu jawaban yang harus dicari oleh semua pihak gitu loh We just need to learn to be more kind to one another Sebenernya gak sih I mean apa susahnya ya sebenernya ya Itu udah mahal banget ya sekarang ya Ya Kayak Senyum aja gitu Gak usah ada Gak usah ada prasangka buruk atau Gak usah ada Ya bad energy itu buat apa disimpen-simpen sih sebenernya Now for For you yourself How do you think we should empower each other? Maksudnya Kan sebagai manusia Kita punya tata kerama untuk Saling menghormati Saling menyayangi Saling Ya kalo mau kritik-kritik boleh Tapi dengan caranya But for women Kan sekarang ini yang banyak komentar justru Wanita terhadap wanita Nyerang wanita lain Iya Jadi Empowering one another ya menurut aku Reaching out Of course Itu penting banget Terus Just being vulnerable You know I think when you're vulnerable That's when you're the most powerful At the same time Iya So Yang kamu katakan adalah Kita harus Apa ya Menghadapi insecurities kita Dengan apa adanya gitu Karena Aku pun juga sebagai seorang wanita And I'm I'm in my Umur aku kan udah 38 ya ta Really? Udah deh Nggak usah aku rapan Tata Jangan moong gitu You look like you're 28 What's your secret? Nanti ya abis ini share Pake Wardah tentunya Oh okay 38 And I feel like Kok Gue masih break out kayak anak remaja ABG Yang lagi Going through Apa ya Apa sih namanya Puberty Puberty Dan Aku ada saatnya yang aku gak mau keluar rumah Sangat sekali Dan itu bisa satu bulan Been there done that You wanna see? Actually aku banyak sih Kayak Foto-foto Jadi Aku tuh Dari 2 tahun inilah ya Gitu Kayak lumayan struggling Sama Masalah Acne Gitu Dan Aku sering banget Foto-foto aja Tiap hari kayak Untuk ngeliat ini sebenernya Udah ada perubahan gak sih? Is it getting better or not? Dan Dan Kita sama Terus aku kirim Ini kenapa? Kirim ke siapa? Aku kirim ke siapa pun yang aku bisa tanya Kalo aku sih Aku gak pernah kirim ke siapa-siapa sih Oh ya? Cuman kayak Biasanya Ya lebih buat Lebih buat aku sendiri aja gitu To keep track Basically Kayak That's not bad It's not But ini Ini adalah foto kayak Udah improve sedikit nih gitu Udah improve aja tuh Segini gitu You know what I mean? Kalo aku sempet Satu muka Kak Kau gak pernah Aku juga Aku juga Aku gak punya fotonya Cuman Pernah separah itu Jadi aku inget banget Ada satu momen juga Hmm Aku lagi jerawatan banget gitu Terus Mau pergi Sebenern aku udah kayak gak yakin Mau pergi gitu loh Kayak Ya emang Rasanya tuh kayak gitu Kadang-kadang Ngeliat diri sendiri di kaca aja males Apalagi Ngebayangin orang lain Ngeliat kita gitu Ya gak sih? Terus Tapi kayak Karena satu dan lain hal Pokoknya temen-temen aku ngebujuk aku Kayak udah lah pergi aja lah Santai lah apa gitu Segala macem Akhirnya aku tetep pergi Pada saat lagi pergi itu Tiba-tiba Aku ketemu sama Orang yang udah lumayan lama gak ketemu Dia ngeliat aku Dan Oh my goodness Itu Aku gak bisa salahin juga ya Mungkin emang dia seshock itu juga ngeliat aku yang Sebelumnya dia ketemu aku kulit aku mulus Dan pas ketemu lagi di saat itu tuh Lagi breakout parah banget Dan The expression on her face was like Like Takut Dan gak bisa boong banget gitu loh mukanya Dan itu kayak Wah Aku Di saat itu tuh Langsung ngerasa Drop Minda Banget Kayak Literally Setelah ketemu orang itu Aku minta izin sama temen-temen aku Aku ke kamar mandi aku nangis Serius? Aku nangis Kayak Nangis Terus kayak udah Gitu Pengen pulang aja gitu rasanya It was that bad What is Tata as a woman? Well Sebenernya Buat aku sendiri I don't have a fixed set of rules yet Karena aku ngerasa kayak I don't know I don't think this has to do with age though Karena Ya emang sebagai manusia tuh Kita terus berkembang aja gitu gak sih? Ya Karena aku ngerasa kayak dari Setahun dua tahun yang lalu I'm such a different person Banget Right? Yes And I will be even more different I think in the future hopefully And I think Harusnya it's the same for you too right? Like it doesn't stop Ya Like Semakin kita Apa ya Naik gitu level kita dalam hidup Pasti tantangannya akan lebih berat lagi dan Kita harus mikir lagi gitu kan Kayak how to overcome this For me right now Are you comfortable now with your skin? More than I was Okay Jauh lebih nyaman sama diri aku sendiri Dari 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 dua tahun atau tiga tahun sebelumnya sih Untuk saat ini ya Jadi Jadi Aku merasa kayak Seorang wanita Dalam masa ini Gitu You have to really learn How to love yourself Ya? Ya Itu penting banget sih Kayak Untuk Apa ya Acknowledge Whatever State You're in At the moment Untuk Menerimanya Dengan lapang dada Dengan ikhlas Karena ya Kalau udah jerawat What are you gonna do about it? Like Emang ada magic wand gitu Yang bisa kita pake Untuk make it instantly disappear Kan gak juga Dan semakin kita stress Semakin kita mikirin Itu akan ngebuat semakin parah lagi That's what I've learned I think the conclusion Adalah It's okay to not be perfect Oh It's totally okay to not be perfect Untuk menjadi orang Apa adanya Itu juga Sesuatu yang sangat menarik Dan Mencintai diri sendiri That's powerful Dan Apa ya Kadang-kadang kita terlalu mikirin Apa yang ada di permukaan Gitu ya Kayak aduh Apa ya dia nih Aduh takut nih Dilihat sama orang Kayak gimana gitu Aku kemarin baru aja diingetin Seseorang gitu ya Bahwa kayak You know what Gue nih Temenan sama lo Gue suka ngobrol sama lo It's not just about What Apa ya What I see gitu On the surface I like you I like your personality I like your perspective I like your heart Right Then I think It would be so much better If we focus more on cultivating that Daripada cuma mikirin Apa yang terlihat di depan gitu Cause that's where the true beauty is Cantik dari hati Masya Allah Okay In that case Let's show Instead of being all pretty Which you are obviously You are Okay Tak Karena kita setuju It's okay to be imperfect Wajah yang paling Aneh Gak cantik gak mainstream ya Oh my god Kita keluarin 3 kali One, two, three One, two, three One, two, three Okay Jadi gini Gitu ya Gak bisa Kalo itu mukanya tetep cantik No Gak, gak serius Itu relatif loh Aku ngeliatnya tuh udah kayak Wah Lagi, lagi, lagi Aku juga mungkin gak bisa ngeliat Mbak Dewi jelek deh kayaknya Apa sih Okay, ready? Satu Dua Tiga Okay Lagi, lagi, lagi Satu Dua Tiga Kok masih jarang ya? Well okay The point is The point is Like Ya udah Just be who you are And we're all human We're not perfect Yang ngasi Yes Thank you Thank you Thank you I enjoyed this conversation so much Always a lot to learn from you Thank you Thank you Thank you Thank you